Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube saya Jujuh Evi Usiani pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses simulasi dengan menggunakan camcat dimana alat yang akan kita bahas dan kita simulasikan adalah alat separator untuk separator di dalam camcat itu terdiri dari beberapa alat namun yang akan kita simulasikan dan akan kita bahas lebih lanjut itu ada difokuskan pada alat flash tank atau flash vessel atau flash separator di sini alat flash tank ini digunakan untuk melakukan simulasi dari suatu vertikal flash vessel di dalam camcat nantinya suatu campuran dari beberapa komponen dengan fasenya campuran campuran antara vapor dan juga liquid nantinya akan masuk ke dalam flash tank ini atau flash vessel ini sehingga nantinya komponen yang memiliki volatilitas yang lebih tinggi dia akan keluar sebagai produk atas sedangkan untuk produk bawahnya adalah komponen yang memiliki volatilitas yang lebih rendah seperti itu sehingga nantinya akan ada dua aliran keluar dari flash vessel ini kemudian alat yang akan kita simulasikan juga di sini ada tower tower ini adalah merupakan kolom disilasi dimana nantinya digunakan untuk memisahkan beberapa macam komponen berdasarkan titik didihnya jadi di sini untuk memisahkan multi komponen berdasarkan titik didihnya sesuai konsep dari kolom disilasi ya kemudian nantinya tower ini dapat dioptimalkan ketika kita ingin melakukan proses pemisahan dari hidrokarbon biasanya seperti itu kemudian selain tower disini yang akan kita simulasikan juga ada shortcut distillation nah shortcut distillation ini hampir sama ketika kita belajar di high-sys ya ada shortcut distillation juga disitu shortcut distillation akan digunakan sebagai dasar perhitungan awal untuk nantinya dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan desain dari kolom disilasi secara menyeluruh yaitu dengan menggunakan tower ini ya untuk kolom disilasi secara lengkapnya jadi shortcut distillation dasar perhitungannya itu menggunakan metode FUG metode FUG ini ada fans Underwood dan Gillian jadi ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk simulasi dari shortcut distillation seperti itu kemudian untuk alat separatu selanjutnya yang bisa kita lakukan simulasi itu adalah tentang liquid-liquid ekstraktor liquid-liquid ekstraktor ini nantinya bisa kita lakukan simulasi sehingga kita bisa mengetahui bagaimana neraca massa dan juga neraca panas dari aliran prosesnya kemudian disitu biasanya terjadi ketika proses pemisahan dari campuran liquid-liquid yang tidak visible seperti itu itu adalah untuk liquid-liquid ekstraktor ini adalah keempat separator yang akan kita lakukan simulasi langsung saja kita masuk ke contoh kasus pertama untuk proses separasi ya jadi disini ada kasus untuk kondensat stabilizer gimana fitnya ada beberapa macam hidrokarbon kemudian nantinya akan masuk ke dalam heat exchanger dimana jenis heat exchanger nya disini ada dua sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tentang heat exchanger heat exchanger di dalam keempat dapat bertindak sebagai heat exchanger itu sendiri ketika aliran inputnya disitu ada dua aliran sehingga berarti disitu akan melibatkan dua fluida yaitu fluida panas dan juga fluida dingin kemudian heat exchanger di dalam keempat juga bisa bertindak sebagai heater atau cooler ataupun evaporator dan kondenser heater atau cooler ketika disitu hanya terjadi perubahan suhu heater berarti perubahan suhunya menjadi lebih besar atau lebih panas kemudian kalau cooler berarti perubahan suhunya menjadi lebih dingin kemudian untuk evaporator dan kondenser berarti disitu terjadi perubahan fase dimana kalau prosesnya pemanasan dan diikuti dengan perubahan fase disitu berarti evaporator akan menghasilkan dari liquid menjadi vapor sedangkan untuk kondenser berarti akan mengubah dari vapor menjadi liquid proses kondensasi seperti itu nah ini disini akan kita lihat nantinya ada dua aliran berarti heat exchanger tersebut bertindak sebagai heat exchanger disini hanya ada satu aliran input berarti heat exchanger tersebut akan bertindak hanya sebatas karena disini minus ya suhunya turun berarti disini berbeda sebagai cooler ya kemudian ada flash tank atau flash vessel atau flash separator sebagai proses pemisahan pertama kemudian setelah itu masuk ke proses pemisahan kedua yaitu menggunakan tower sebagai stabilizer disini diharapkan nantinya propan yang keluar dari arah produk bawah itu hanya satu persen kemudian sebelum masuk ke dalam kolom distilasi disini ada penyesuaian untuk tekanannya dimana tekanannya diturunkan dari tekanan yang di dalam flash tank ini diturunkan menjadi 125 menggunakan valve seperti itu untuk kondisi operasi di fitnya itu suhu dan tekanannya 75 derajat Fahrenheit 200 PSIA dengan flow rate nya disini dalam satuan pound mole per hour berarti kita nanti harus bisa mengkondisikan satuannya yaitu dalam satuan derajat Fahrenheit PSIA dan juga pound mole per hour ya selanjutnya kita bisa langsung saja melakukan simulasi dimana kita sudah mengetahui ini disini ya kondisi tiap alatnya disini ada hit exchanger satu pressure drop nya diisi 5 paper fraction nya diisi 1 kemudian kalau untuk di hit exchanger kedua sebagai cooler disini pressure drop nya 5 suhunya adalah minus 5 derajat Fahrenheit valve nya disini untuk menurunkan suhu payout nya menjadi 125 derajat 125 PSIA kemudian di dalam towernya nanti digunakan jumlah total stagenya adalah 12 dengan fit stagenya fit masuk pada stage ke satu dengan eh p pressure drop dari kolomnya disitu adalah 5 PSI oke langsung saja kita akan melakukan simulasi sehingga nanti kita akan mendapatkan kira-kira seperti ini ya kita lakukan simulasi di dalam camcat jadi seperti biasa ketika memulai camcat berarti hal yang pertama yang perlu disesuaikan adalah engineering unitnya tadi kita inginnya dalam satuan derajat Fahrenheit PSIA dalam satuan pound mole ya jadi kalian pilih untuk satuannya disini derajat Fahrenheit PSIA pound mole per hour berarti kalian bisa memilih yang English ya kemudian pilih yang mole nya disitu disesuaikan menjadi pound mole suhu tetap derajat Fahrenheit tekanan tetap PSIA kalau sudah di oke ya selanjutnya kalau sudah berarti kita bisa bisa masuk ke selek komponennya nah di dalam selek komponen silahkan kalian pilih komponen-komponen berikut yaitu ada nitrogen ya tinggal diketikan nitrogen kemudian di kalau belum ada berarti di next kalau misalkan sudah ada tinggal di klik dua kali atau di enter metana metan ya kemudian etan lopan kemudian butan ibutana n butana i pentana n pentana dan juga n heksana jadi ini semua komponen listnya yang perlu kalian masukkan sampai disini muncul di selected komponen selanjutnya kalau sudah selesai tinggal kalian oke sehingga nanti akan muncul thermodynamic settingnya ya ya thermodynamic settingnya kalian bisa memilih global key value modelnya kalian pilih peng Robinson dengan water hydrocarbon solubility nya disini disini kalian pilih yang visible untuk enthalpy modelnya pasti sudah menyesuaikan yaitu peng Robinson kalau sudah tinggal di oke ya selanjutnya kalau disini untuk unit yang sudah sesuai komponennya sudah sesuai thermodynamic settingnya juga sudah sesuai maka kita bisa membuat pfd-nya sebelum membuat pfd kalian bisa memberikan suatu keterangan di dalam lembar kerja kalian agar tidak bingung ya itu adalah lembar kerja apa dan bisa lebih lengkap informasi yang ada di dalam lembar kerja kalian disitu kalian beri nama kalian kemudian kelas kalian nomor absen ya seperti ketika kalian mengerjakan ujian-ujian ataupun tugas identitas diri kalian yang kalian tuliskan disini caranya seperti biasa ya disini textbox kalian bisa klik klik textbox kemudian setelah aktif textbox nya berarti kalian tinggal drag dimana tempat tempat yang ingin kalian berikan identitas diri kalian kemudian disitu kalau untuk kotaknya seperti apa kotaknya bisa kalian berikan disini menggunakan yang ini ya rectangle dimana rectangle nya bisa kalian atur dan disitu disesuaikan warnanya ya kalau untuk menyelesaikan warnanya seperti apa kalian tinggal melaktifkan box nya tersebut atau rectangle nya tersebut kemudian klik kanan lainnya kalian sesuaikan warnanya menggunakan warna apa kemudian disini language nya kalian bisa memilih ketebalannya lain color nya bisa disesuaikan ya jenis lainnya bisa kalian pilih disini mau yang kotak kotamang yang lurus tanpa putus-putus atau yang putus-putus seperti apa terserah kalian ya oke jadi itu untuk pemberian identitas disini juga sama kalau misalkan ingin mengedit lainnya tadi lain dari kotaknya seperti itu kalau misalkan ingin mengedit text nya berarti kalian bisa tinggal aktifkan text box nya kemudian kalian klik kanan kemudian pilih yang teks disitu kalian bisa memilih font nya ingin menggunakan font yang mana size nya berapa warnanya bagaimana kemudian mau memilih bold italic ataupun yang lainnya kemudian horizontal dan vertikal nya mau di rata kiri rata tengah atau rata kanan biasanya saya memilih yang rata tengah ya kalau sudah tinggal di oke sehingga nanti akan menyesuaikan disini ya itu adalah pemberian identitas atau nama selanjutnya kita membuat PFD untuk membuat PFD berarti kita bisa menentukan dulu alat apa saja dan aliran apa saja yang dibutuhkan ya jadi kalian pilih di all unit operation kemudian seperti biasa kalian tambahkan fitur terlebih dahulu fit tinggal kalian drag ke lembar kerja kalian ya sampai muncul seperti ini kalau sudah fit berarti kalian tambahkan ini heat exchanger ya jadi ditambahkan heat exchanger disini heat exchanger kalian pilih di H nah ini heat exchanger 1 nah kemudian kalian drag kesini sampai ada heat exchanger disini kemudian bisa di copy paste karena sama-sama heat exchanger ya cara copy paste nya misal ini kalian drag jadi bisa kalian ctrl C kemudian arahkan ke kursor dimana tempat ingin kalian mempaste atau menyalin dari alat yang kalian copy tadi seperti itu ya jadi tinggal di ctrl V jadi ctrl C dan ctrl V betul Oke kalau sudah kemudian yang perlu ditambahkan lagi adalah alat selanjutnya flash separator flash separator kalian bisa arahkan pelletsnya disini ke separator ya kemudian pilih yang flash jadi ini pilih yang flash kemudian di drag kesini ya setelah flash separator kalian tambahkan ini valve bisa kalian lihat di all units kemudian pilih yang V nah disini ada valve Oke kemudian kalian tambahkan ke lembar kerja kalian kemudian ini ada separator lagi separatornya adalah tower berarti kalian pilih yang separator pilih yang tower ya seperti ini kalau sudah dari tower kalian pilih aliran produknya aliran produknya ada tiga jadi 123 Oke kalau sudah ditambahkan alat dan juga aliran-alirannya maka selanjutnya tinggal kalian hubungkan tiap aliran tersebut ke tiap alat yang ada jadi dari titik merah yang fit ini hubungkan ke titik yang biru dari heat exchanger pertama kemudian titik merah dari heat exchanger pertama ke titik biru yang heat exchanger kedua begitu pula keluaran dari heat exchanger kedua disini titik merahnya kalian hubungkan ke titik biru di flash separator kemudian flash separator nantinya akan di recycle ya sebagai fluida yang akan dapat digunakan di dalam heat exchanger pertama jadi tinggal kalian apa hubungkan dari yang titik merah ini ke titik biru yang dari flash separator titik merahnya itu hubungkan ke titik biru di heat exchanger pertama setelah itu untuk yang heat exchanger pertama kalian hubungkan titik merahnya itu ke titik biru dari produk yang kemudian disini dari titik merah keluaran dari flash separator kalian hubungkan ke valve titik birunya valve kemudian dari titik merahnya valve kalian hubungkan ke titik birunya dari tower kemudian keluaran dari tower disini titik merahnya kalian hubungkan ke produk atas dan produk bawah oke kalau sudah dihubungkan selanjutnya berarti kita melakukan pengkondisian dan melakukan input variable tiap aliran dan juga tiap alat disini tadi sudah disebutkan bahwa kondisi operasinya untuk fit 75 Fahrenheit 200 PCA untuk molar flow rate nya disini sudah ditentukan ya 100,19 4505 dan seterusnya sampai 14 jadi kalian bisa lakukan disini untuk suhunya stream name nya dulu stream name nya kalian bisa berikan nama umpan kemudian suhunya kalian bisa beri disini tuliskan 75 ya masukkan angka 75 kemudian untuk pressure nya kalian masukkan angka 200 setelah itu pastikan untuk komponen unit nya dalam satuan pound mole per hour kalau sudah kalian atur untuk nitrogen inputkan nilai 100,19 komanya menggunakan titik ya 100.19 untuk metana kalian tuliskan 4505.48 untuk etana kalian tuliskan 514 kemudian propana kalian tuliskan 214 kemudian i butana kalian tuliskan 19,2 n butana kalian tuliskan 18,18 i pentana kalian tuliskan 26,4 dan untuk n pentana serta n hexana kalian tuliskan 14 oke kalau sudah kalian isi semua disini kalian langsung flash kemudian di oke ya jadi untuk akhiran fit nya sudah selesai selanjutnya adalah pengkondisian untuk di heat exchanger heat exchanger yang pertama disini yang kalian masukkan adalah data pressure drop nya 5 psi vapor fraction nya itu adalah 1 pressure drop nya kalian isi 5 ya jadi disini tidak usah diapa-apakan semuanya 0 untuk MCAT simulation kemudian yang kalian isi hanya stream 1 stream 4 pressure drop nya ya jadi diisi 5 kemudian yang diisi adalah vapor fraction vapor fraction yang dimana vapor fraction yang masuk ke aliran heat exchanger kedua jadi yang ini ya aliran kedua vapor fraction di aliran kedua yang disamandengarkan dengan 1 jangan sampai kebalik ya bukan vapor fraction yang keluar dari heat exchanger 1 tapi vapor fraction yang keluar dari heat exchanger 1 menuju heat exchanger 2 makanya disini aliran 2 ya tulis 1 kalau sudah tinggal di oke setelah itu kita kondisikan di heat exchanger yang kedua heat exchanger yang kedua disini tadi tekanan pressure drop nya adalah 5 psi suhu keluaran nya adalah minus 5 derajat Fahrenheit jadi disini kalian isi 5 kemudian suhu keluaran nya kalian isi minus 5 nah biasanya kalau sudah di RAM nanti akan menjadi minus 4,999 seperti itu tinggal di oke setelah itu di flash separator itu tidak usah di apa-apakan ya jadi tetap sesuai dengan default nya dari camcat setelah itu valve valve nya diminta untuk tekanan keluar nya adalah 125 PSI jadi disini kalian klik valve nya kemudian outlet pressure nya kalian tulis 125 setelah itu di oke kemudian kolom distillasi nah di kolom distillasi nya kalian pilih yang condenser type nya disitu total or no condenser disini sebenarnya bisa memilih partial condenser ataupun total dan partial with decant jadi disini yang kalian pilih yang total or no condenser kemudian isikan disitu total stagenya 12 fit nya masuk di 1 kolom pressure drop nya disitu 5 jadi top pressure nya itu adalah 125 kalian isi sesuai dengan yang masuk dari atau keluaran dari valve ya jadi top pressure nya kalian isi 125 kolom pressure drop nya kalian isi 5 number of stagenya kalian isi 12 kemudian fit nya masuk di fit tray ke atau stage ke satu setelah di general sudah kalian bisa klik specification nah di specification disini tidak ada condenser ya karena disini gambarnya tidak ada condenser berarti pilih yang no condenser disini sebenarnya banyak pilihan kalian akan menggunakan no condenser, reflux ratio kalau misalkan reflux ratio di condenser itu diketahui berarti tinggal dipilih yang reflux ratio tapi karena tidak diketahui disini berarti no condenser kemudian untuk bottom product nya disini sebenarnya yang diketahui adalah mole fraksi dari propana berarti kalian bisa menggunakan pilihan yang nomor 6 ini yaitu bottom component mole fraction disini pasti akan muncul specification specification disini masukkan angka yang diinginkan yaitu 1% ingat 1% itu tidak bisa langsung dimasukkan 1 saja tapi ubah menjadi 0, jadi 1 per 100 menjadi 0,01 kemudian 0,01 disini alat nilai dari komponen apa? nilai dari komponen propana jadi kalian pilih yang propana seperti itu ya untuk konvergensi tidak usah diapapakan karena secara default akan dimasukkan pada perhitungan estimasi secara otomatis kalau sudah tinggal di ok nah kalau sudah selesai berarti tinggal di run kalau sudah di run nanti akan muncul seperti ini recycle calculation has convert jadi disini ada proses recycle recycle yang dari mana? dari flash flash separator ke heat exchanger pertama jadi ini recycle nya sudah konvergen kalau sudah konvergen berarti tinggal di ok kalau belum konvergen berarti ada hal yang tadi di inputkannya kurang benar jadi perlu di cek ulang ya nah kemudian kalau sudah kalian bisa mengetahui hasilnya dengan melihat di ini ya yang gambar apa icon P ini kemudian kalian bisa lihat bagaimana di tiap aliran kondisinya atau kalian bisa juga memblok untuk untuk pfd nya kalian blok kemudian setelah itu kalian pilih format ya seperti biasa kemudian add stream box kemudian pilih yang all stream dan kalian tentukan parameter apa yang ingin kalian tampilkan di dalam laporan atau tabel yang ingin di perlihatkan di dalam lembar kerja tersebut ya misalkan suhu, tekanan, enthalpy, mole fraksi kemudian mass fraction kemudian mole flow rate, mass flow rate itu adalah untuk overall kalau misalkan untuk di tiap komponen nya kalian bisa pilih yang composition ya tiap komposisi dari tiap komponen itu bisa ditampilkan juga oke nah setelah itu tinggal di ok sehingga nanti akan muncul ini tabelnya secara lengkap ya nah kalau kita lihat disini nah ini saya close dulu biar bisa diperbesar untuk aliran keluarnya aliran produknya disini kan 8, 9, dan 5 kita lihat untuk yang aliran 5 itu kaya akan kita lihat di mole fraksinya ya mole fraksi di aliran 5 ini ya dia ternyata kaya akan metana jadi untuk di aliran 5 disini 83% metana yang dikeluarkan sedangkan sedangkan untuk aliran 8 itu kaya akan aliran 8 disini kaya akan propana ya jadi aliran yang keluar sebagai produk atas dari kolong distilasi itu berupa propana sebagian besar kemudian tentunya dengan campuran komponen yang lain masih ya kemudian untuk di aliran 9 dia kaya akan di sini yang lebih banyak adalah nheksana ya 36% nheksana dan juga campuran dengan komponen yang lainnya jadi itu untuk proses simulasi pada kasus kondensat stabilizer coba kalian simulasikan sendiri jika kalian lihat kanan masing-masing ya jadi setiap alirannya setiap komponennya jangan sampai keliru sehingga nanti bisa dilakukan simulasi dengan baik ya dan bisa mendapatkan hasil proses simulasinya sesuai dengan yang saya contohkan ini oke semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik untuk alat separator selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah shortcut distillation jadi shortcut distillation nantinya akan saya bahas di video berikutnya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih